Halo semuanya, bagaimana dengan kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian selama di masa pandemi ini Nah, kali ini aku akan bercerita tentang sebuah kasus yang terjadi di kota Noida, India Kasus ini banyak menarik perhatian masyarakat di India pada saat itu Penasaran dengan kisahnya? Yuk kita langsung mulai ya Oh iya, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, aku mau mengenali buku baru yang satu ini So, buat kalian penyuka puisi dan suka membaca puisi-puisi cinta Apalagi buat yang lagi jatuh cinta, kalian bisa just langsung beli bukunya di Tokopedia Karena buku ini bagus banget, isinya tentang cinta dan segala hal yang berhubungan dengan keindahan cinta Dan juga tentang patah hati Buku puisi karangan Pombai Sally ini bisa kalian dapatkan sekali lagi di Tokopedia Dan untuk linknya bisa kalian cari di kolom deskripsi ya Happy reading guys! Arushi Talwar adalah seorang anak remaja yang usianya masih 13 tahun Dia lahir pada tanggal 24 Mei 1994 di kota Noida, Utar Pradesh di India Pekerjaan kedua orang tuanya adalah Dr. Gigi Ayahnya bernama Dr. Rajesh Talwar dan ibunya bernama Dr. Nupur Talwar Selain sebagai Dr. Gigi, ayahnya juga mempunyai profesi yang lain Yaitu sebagai pengajar di Falkutas Kedokteran Gigi di ITS Greater Noida Arushi ini adalah seorang siswi di Delhi Public School Dan mereka sekeluarga tinggal di sebuah apartemen yang cukup mewah di Sektor 25 Jalvayu Vihar, Noida, India Mereka ini adalah keluarga yang terpelajar, dihormati dan juga sangat mapan Keluarga Talwar ini mempekerjakan seorang pegawai yang bekerja full time dan juga tinggal bersama di rumah mereka Nama pegawai tersebut adalah Hemrads Banjade yang berusia sekitar 45 tahun Selain Hemrads, ada tiga pegawai lainnya lagi di rumah tersebut Namun mereka tidak tinggal di dalam apartemen keluarga Talwar Arushi ini seperti anak-anak normal lainnya Dia suka bergaul dan menghabiskan banyak waktunya untuk bermain SMS atau menelpon teman-temannya Arushi juga suka foto-foto dan hanging out bersama sahabat-sahabatnya di sekolah Dan dia ini merupakan anak yang bahagia dan memiliki masa depan yang cerah Sekarang aku mau bercerita tentang Hemrads Hemrads adalah pria yang sudah menikah dan memiliki seorang putra Dia bekerja di India untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya yang masih tinggal di kampung halamanya yaitu di Nepal Mereka ini sekeluarga sangatlah miskin Namun Hemrads bekerja keras sehingga bisa membiayai pendidikan putranya Arushi ini mempunyai kebiasaan tidur hingga larut malam Karena dia suka sekali menelpon teman-temannya hingga berjam-jam Namun pada tanggal 15 Mei 2008 sekitar jam 9 malam Dia sudah berhenti menelpon temannya dan itu agak aneh karena tidak biasanya Arushi seperti itu Lalu pada tanggal 16 Mei 2008 keluarga Talwan mendengar bungi bel apartemen mereka berbungi Rupanya salah satu dari pegawai mereka yang namanya Barati Mandal sudah datang pada saat itu Namun anehnya kenapa Hemrads tidak keluar dari kamarnya untuk membukakan pintu Biasanya itu adalah pekerjaan Hemrads sehari-hari Akhirnya setelah bel apartemen berbungi 3 kali Namun Hemrads tidak keluar juga Numpur tawarlah yang akhirnya keluar untuk membukakan pintu apartemen Supaya pegawainya bisa segera masuk Sementara itu Rajesh melihat ada sebuah botol whisky Yang sudah kosong di atas meja makan Dan di botol tersebut ada noda merah Hal itu membuat Rajesh khawatir sehingga dia bergegas menuju kamar Arushi untuk mengecek anaknya Dan anehnya pintu kamar Arushi yang biasanya selalu terkunci dari dalam Entah kenapa di pagi hari tersebut bisa dibuka dengan mudah oleh ayahnya Ketika Rajesh masuk ke dalam kamar anaknya Dia syok melihat Arushi sudah terbaring kaku dalam genangan darah Rajesh pun menjadi panik Dia berteriak memanggil istrinya Numpur yang bergegas datang menghampiri suaminya Tertekun kaget melihat anaknya sudah tidak bernyawa di tempat tidurnya sendiri Keluarga tawar lalu menelpon seluruh sanak saudara mereka Dan dalam beberapa saat sudah ada 15 orang di dalam apartemen tersebut Bahkan media pers lokal pun juga sudah tiba di sana pada saat itu Sedangkan polisi datang lebih telat yaitu sekitar jam 8 pagi Kurang lebih 2 jam setelah kedua orang tua Arushi menemukan anaknya sudah membucur kaku Ketika polisi masuk ke dalam apartemen keluarga tawar Mereka menemukan begitu banyak orang mondar mandir di dalam tempat kejadian perkara tersebut Dan ini membuat polisi kesulitan untuk melakukan investigasi dan mencari barang bukti Kini barang-barang bukti tersebut bisa saja sudah tercemar oleh sidik jari banyak orang Yang lalu lalang di dalam apartemen itu Karena mereka semua ingin tahu apa yang sedang terjadi di dalam sana Rajes lalu menyuruh polisi untuk segera mencari Hemrats Karena dia yakin Hemrats lah yang melakukan semua ini Rajes bakal menawarkan sejumlah uang ke polisi Untuk segera lekas meninggalkan apartemen mereka Agar para polisi bisa langsung melacak Hemrats dan menangkapnya Sekitar jam 8.30 pagi itu juga Polisi mengirimkan jasad Arushi ke forensik Selain itu, untuk keterangan Rajes dan nupur istrinya Polisi mengizinkan para pegawai keluarga tawar Untuk membersihkan tempat kejadian perkara di apartemen mereka tersebut Sebenarnya hal itu sungguh aneh Nah, lalu sekitar jam 1 siang Jasad Arushi dikembalikan ke apartemen keluarga tawar Untuk dikremasi Pada saat itu, polisi memperhatikan Kalau keluarga tawar ini Begitu bersemangat ingin sekali tubuh Arushi Segera dikremasi secepat mungkin Tapi, memang di India Tradisi untuk mengkremasi seseorang yang sudah tiada secepat mungkin Itu adalah hal yang sangat biasa Selama mempersiapkan upacara kremasi Tubuh Arushi disimpan dengan beberapa es balok Supaya tubuhnya bisa awet lebih lama Lalu setelah itu mereka mengirimkan tubuh Arushi Ke krematorium di Antimliwas pada jam 4 sore Setelah itu, para pegawai pun disuruh menyingkirkan balok-balok es tersebut Bersama dengan kasur Arushi Untuk dibawa ke teras gedung apartemen tersebut Nah, ketika para pegawai sibuk membersihkan itu semua Mereka menemukan kesulitan Memindahkan balok-balok es dan matras itu Karena Rajas tidak memberi mereka kunci Untuk menuju ke teras Lalu sopir keluarga Tawar meminjam kunci dari tetangga mereka Sopir keluarga Tawar juga membantu para pegawai-pegawai itu Mengangkat matras Arushi ke teras Sayangnya, mereka tidak memperhatikan lebih detil Apa saja yang ada di teras tersebut Padahal, di situ terbaring kaku Jasad Hemrads di sisi teras sebelahnya Mereka hanya meletakkan matras tersebut Tanpa memperhatikan keadaan di sekelilingnya Jadi, setelah mereka meletakkan matras tersebut Mereka langsung menutup pintu teras itu Dan meninggalkan lokasi tersebut Polisi kini sibuk mencari kemana perginya Hemrads Karena Rajas menuduh Hemrads lah yang menghabisi nyawa anaknya Tapi polisi tidak mencari dengan teliti Beberapa saksi mengatakan Mereka melihat noda darah di tangga dan di gerbang yang menuju teras Awalnya, polisi bilang itu mungkin hanyalah debu Atau goresan dari matras Arushi Yang dibawa oleh para pegawai ke teras Tapi para saksi bersikeras agar para polisi Tetap mengecek teras tersebut Ketika polisi lalu meminta Rajas kunci untuk menuju ke teras Rajas menunjukkan reaksi yang aneh atas permintaan ini Rajas lalu masuk ke dalam apartemennya Dan keluar setelah waktu yang sangat lama Dia memberitahu polisi kalau kunci terasnya telah hilang Karena polisi tidak bisa membuka pintu menuju teras tersebut Polisi akhirnya memutuskan untuk pulang Namun keesokan harinya Yaitu pada tanggal 17 Mei 2008 Polisi datang kembali ke apartemen keluarga Talwar Dan kali ini mereka mendobrak pintu teras apartemen keluarga Talwar Dengan paksa Dan apa yang mereka lihat di sana Benar-benar mengejutkan Di sana ada genangan darah yang banyak Dan seorang jasad pria yang terbujur kaku Jasad itu sudah membusuk Rajas bilang ke polisi kalau dia tidak mengenali jasad tersebut Tapi banyak orang yang berkata kalau itu adalah Hemrats Menurut hasil otopsi Hemrats dinyatakan tidak bernyawa Antara sekitar jam 12.30 malam sampai jam 1 dini hari Dan ini sangat mirip dengan Arusi Selain jam meninggalnya sama Mereka juga mengalami luka yang sama Dan dihabisi dengan senjata yang sama Luka yang ada di kepala mereka itu Berbentuk huruf U atau huruf V Yang diakibatkan oleh benda tumpul Dan karena luka inilah Maka keduanya tewas seketika Di leher mereka berdua Juga terdapat luka sayatan yang sangat dalam Dan dari luka sayatan ini Terlihat kalau pelakunya Paham mengenai cara menyayat yang baik Seperti yang dilakukan oleh dokter-dokter Pada saat mau mengoperasi pasiennya Tapi Laki-laki polisi tidak menemukan senjata Yang digunakan untuk menyayat leher Arusi Dan Hemrats ini Anehnya Sehari setelah Hemrats tewas Ada yang menelpon HP-nya Hemrats Dan HP tersebut ada yang mengangkat Selama 30 detik Berarti Ada orang lain yang memegang HP-nya Hemrats Setelah dia meninggal Dari sini akhirnya polisi datang Untuk menemui Rajas Dan menuduhnya telah menghabisi nyawa Arusi dan Hemrats Dengan tongkat golf yang Rajas miliki di rumahnya Polisi juga mencurigai Kalau Arusi dan Hemrats Pasti telah melakukan perbuatan telarang Dan hal tersebut Membuat Rajas berang hingga kalap Selain tuduhan di atas Polisi juga mencurigai Arusi ini Dihabisi oleh ayahnya sendiri Karena ada perselisihan di antara mereka Arusi sepertinya curiga Kalau ayahnya memiliki wanita lain Karena Arusi melihat ayahnya Sering menghubungi seorang wanita Yang bernama Anita Durani Dan memang Dalam satu bulan terakhir Rajas dan Anita ini Saling SMS sebanyak lebih dari 197 kali Dan bisa jadi Karena Rajas emosi Dia lalu langsung menghabisi Nyawa anaknya Dan juga pembantunya Hemrats Karena Hemrats Tanpa sengaja Melihat kejadian Sang ayah Telah menghabisi nyawa Anaknya sendiri Tapi Hal ini disangkal oleh Anita dan Rajas Gara-gara kedua tuduhan Yang dilontarkan polisi ini Keluarga Talwar Mendapatkan banyak perhatian Dari media masa Dan juga masyarakat Akhirnya guys Pada tanggal 23 Mei Rajas ditangkap Dengan tuduhan Telah melenyapkan putri Dan pembantunya The Center Bureau of Investigation Alias CBI Mengambil alih kasus ini Asal kalian tahu Di India CBI ini setara Dengan FBI di USA CBI menyalahkan kerja Para polisi Yang main tuduh Tanpa bukti yang konkret Karena CBI tidak percaya Kalau Rajas bersalah Akhirnya pada tanggal 12 Juli Rajas pun dibebaskan Dari penjara Dengan uang tebusan Karena hal ini Akhirnya polisi pun Membuat daftar tersangka Dari kasus ini Tersangka pertama Adalah Vishnu Tapa Vishnu Tapa Adalah pembantu lama Di keluarga Talwar Dia sudah bekerja di sana Selama 10 tahun Lalu pada suatu hari Dia meminta izin Untuk pulang ke kampung halamannya Sekaligus belibur Dan karena ingin belibur Dia pun lalu mengenalkan Hemrat sebagai pengganti dirinya Selama dia pergi ke kampung halamannya Di Nepal Namun ketika Vishnu kembali Dia menemukan dirinya Dipecat oleh keluarga Talwar Karena keluarga Talwar Lebih memilih untuk Mempertahankan Hemrat Sebagai karyawan tetap mereka Polisi pun curiga Kalau Vishnu marah Karena hal ini Sehingga Karena Vishnu marah Dia pun menghabisi Hemrat Yang telah merebut pekerjaannya Dan Arusi dihabisi juga Karena Arusi pada saat itu Menjadi saksi Dari kejadian yang mengerikan tersebut Tapi rupanya Teori ini salah Karena Vishnu terbukti Tidak bersalah Rupanya Pada saat malam kejadian Vishnu masih berada di Nepal Bersama keluarganya Tersangka kedua Adalah orang tua Arusi sendiri Polisi mencurigai Kedua orang tua Arusi Karena pada tanggal 16 Mei Saat Rajes menemukan tubuh Anaknya yang sudah kaku Dia malah sibuk mengusir polisi Untuk segera keluar dari rumahnya Bahkan dia juga memberi polisi Uang sebanyak 25 ribu rupes Agar polisi segera mengejar Hemrat Selain itu Rajes juga sempat menolak Memberikan kunci teras kepada polisi Ini sangatlah aneh Dan ketika jasad Hemrat Diketemukan di teras rumahnya Rajes bilang dia tidak mengenali Siapa jasad itu Yang lebih mencurigakan lagi Adalah ketika keluarga Talwar Buru-buru ingin mengkremasi Arusi Dan membersihkan tempat kejadian perkara Pada tanggal 16 Mei tadi Bahkan menurut beberapa pengunjung Keluarga Talwar tidak kelihatan sedih sama sekali Mereka hanya tampak gelisah Ketika diintrogasi oleh polisi-polisi Yang datang di hari naas tersebut Menurut polisi Ada kemungkinan kedua orang tua Arusi Mengetahui hubungan anaknya Dengan pembantunya Sehingga Rajes selalu mengancam Hemrat Makanya beberapa hari Sebelum Hemrat tewas Dia sempat cerita ke temannya Kalau nyawanya dalam bahaya Tapi ketika ditanya temannya Hemrat tidak menjelaskan lebih lanjut Jadi mungkin karena terlalu geram Si Rajes akhirnya menghabisi nyawa Hemrat Dan tanpa sengaja Arusi melihat kejadian tersebut Hingga ayahnya membungkam dia untuk selamanya Karena kasus ini Banyak teman-teman keluarga Talwar Yang mulai menghindari mereka Bahkan Rajes pun dipecat dari pekerjaannya Tapi lagi-lagi polisi tidak bisa menangkap Rajes dan istrinya Karena bukti-bukti yang sangat kurang Semua teori di atas dibantah oleh Rajes Rajes bilang dia buru-buru menyuruh polisi pergi dari apartemennya Pada tanggal 16 tersebut Karena dia kira Hemrat lah pelakunya Jadi dia ingin polisi legas menangkap Hemrat Rajes juga bilang Kalau dia tidak ingat Kalau polisi ada meminta kunci teras pada dirinya Dan mengenai masalah dia tidak mengenali jasad Hemrat Itu karena jasad tersebut sudah membusuk Apalagi di bawah terik matahari India yang sangat panas Jadi mana mungkin dia bisa mengenali kalau itu Hemrat Ditambah lagi Keluarga besar dan saudara-saudara talwar Menyatakan bahwa orang tua Arusi Sebenarnya amat sangat berduka Bahkan Rajes sempat menjadi histeris Ketika melihat anaknya seperti itu Singkat cerita Pada tanggal 26 Juni 2008 CBI menyatakan kasus ini Sebagai unsolved case Karena tidak diketemukan siapa pelakunya Dan terlalu banyak teori Namun kurang banyak bukti Dan pada tanggal 29 Desember 2009 CBI menutup kasus ini Karena kurang adanya bukti Namun pada tanggal 9 Februari 2011 Pengadilan menolak kasus ini ditutup oleh CBI Dan memanggil kedua orang tua Arusi Untuk diadili Sampai akhirnya pada tanggal 25 November 2013 Pasangan suami istri talwar ini Dijatui hukuman penjara seumur hidup Dengan tuduhan pembunuhan Menyesatkan penyelidikan Dan pemusnahan barang bukti Dan mereka pada akhirnya Masuk penjara pada tanggal 26 November 2013 Namun pada tanggal 12 Oktober 2017 Pengadilan Allahabad Membebaskan pasangan suami istri talwar ini Dari penjara Karena menurut mereka Pasangan suami istri ini Tidak bersalah sama sekali Oke guys Menurutku kerja polisi di negara tersebut kurang bagus Selain tidak cepat dalam menyelidiki Mereka juga kurang tegas Bayangkan antara polisi dan CBI nya aja saling berbeda pendapat Pihak polisi punya teori dan tersangka sendiri Pihak CBI pun juga punya teori dan tersangka sendiri Jadi mana yang salah dan mana yang benar Sampai detik ini masih merupakan tanda tanya yang besar Oh iya Buat yang tertarik ingin tahu kasus ini lebih dalam Kalian bisa menonton film rahasia Yang dibuat berdasarkan kisah tragis ini Dan juga film Talfar Yang mungkin bisa memberi kalian gambaran Seperti apa kejadian yang sebenarnya Lalu ada juga yang paling baru Yaitu film buatan Star Wars dengan HBO Asia Yaitu film mini seri dokumenter Dengan judul The Tower Behind Closed Door Well Resin Peace buat Arusi dan buat Hemrath Semoga tidak ada kejadian seperti ini lagi Terulang di kemudian hari Oke sekian dulu kisahku kali ini Bagaimana menurut pendapat kalian Siapakah pelaku sebenarnya Seperti biasa Aku tidak sabar menunggu jawaban kalian di kolom komen Jangan lupa beri tombol like Apabila kalian menyukai kisah ini Oke sampai ketemu di lain cerita Bye